Hai Hai teman-teman kali ini Master akan membuat gulai ikan hias nah loh ikan hias ini apakah enak dimakan ya Apakah dagingnya ini teksturnya bakal sama dengan ikan-ikan yang biasa dikonsumsi lainnya Nah penasaran kan yuk tonton videonya sampai habis baik yang pertama siapkan ikannya dulu ini Master beli hasil menjaring penduduk setempat 10.000 satu kantong plastik begini ya setelah Master cari di bahagian ini ternyata namanya ikan botanalor ya teman-teman dan termasuk ikan hias selanjutnya ini bersihkan isi perutnya setelah itu kucuri air jeruk nipis dan diamkan sejenak selanjutnya siapkan 750 ml santan dari setengah butir kelapa dan ini bumbu tumisannya ya kemudian bumbu gilingnya resep selengkapnya bisa lihat di kolom deskripsi di bawah judul selanjutnya ini Master beli sedikit air lalu Master blender jika sudah halus selanjutnya sisihkan lebih dahulu baik siapkan kuali tanah kemudian tumis bumbu tambahan tadi sampai harum beri satu tangkai daun temurui selanjutnya masukkan bumbu giling aduk-aduk kembali selanjutnya tambahkan sedikit santan di wadah bumbu gilingan tadi ya kemudian masukkan ikan hiasnya boleh juga sebelumnya ikan ini dibaluri dengan bumbu giling ya teman-teman biar meresap tapi kali ini Master pisahkan sendiri-sendiri baik selanjutnya masukkan sisa santan tunggu hingga mendidih dan beri garam dan kaldu bubuk disini teman-teman bisa tes rasa ya selanjutnya tunggu hingga kuahnya sedikit menyusut dan ini dia gulai ikan hiasnya sudah jadi penasaran kan rasanya nah teman-teman ternyata ikan hias ini berbeda dengan ikan biasa yang dikonsumsi ya baik dari tekstur maupun rasa ikan hias ini dagingnya lebih lembut dan mudah hancur ini kalau anak-anak saya doyan dagingnya tapi kalau saya sendiri kurang suka ya karena terlalu lembut jadi kalau di rumah punya peliharaan ikan hias dan kebetulan mati dengan sekali-kali dimasak ya teman-teman rasanya sudah pasti beda dengan ikan-ikan yang biasa dikonsumsi lainnya digoreng pun dia teksturnya tetap sama ya mudah hancur baunya juga pasti lebih amis ya dibandingkan dengan ikan-ikan lainnya kalau disuruh kasih nilai untuk masakan ini saya beri 75% ya ini untuk kuahnya enak banget tapi rasa dagingnya ini yang saya kurang favorit ya ini penilaian subjektif dari saya sendiri ini mungkin ada teman-teman yang pernah masak ikan ini ya dan suka itu kembali ke selera masing-masing ya teman-teman baik terima kasih sudah menonton selamat mencoba terima kasih sudah menonton